selamat menikmati 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 jamah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketika selamat menikmati dari selamat menikmati karena selamat menikmati selamat menikmati bagaimana dalam selamat menikmati menikmati dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati fasilitas-fasilitas yang telah Allah berikan kepadanya dan dia juga mengharap pahala dengan apa yang telah ia lakukan dan ia juga berharap terhindar dari segala siksa ketika dia melakukan kesalahan kepada Allah SWT dan inilah ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Kita Besar Muhammad yang dalam suatu riwayat Aizah menceritakan berkata kepada Rasulullah mengapa engkau memberatkan diri untuk melakukan hal yang seperti ini pada saat itu Rasulullah sedang melakukan sholat malam dan terlihat di kaki beriau sampai bengkak-bengkak maka Rasulullah pun jawab apakah aku bersalah ketika aku ingin bersyukur kepada Tuhanku kepada dat yang telah menciptakanku kepada dat yang telah memberikan nikmat kepadaku jadi ketika kita beribadah maka niatkanlah ibadah kita hanya karena Allah murni karena Allah dan usahakanlah itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT di setiap langkah kita menuju ibadah kepada Allah SWT pastilah setan akan selalu tidak luput menggoda kita setan pasti akan selalu menggoda dari arah arah yang mereka inginkan kita menjadi lalai dalam ibadah kita lalai melaksanakan ataupun kita lalai dari niat yang tulus dan ikhlas karena Allah SWT yang pertama adalah ujub sering kita terbesit dalam hati kita melakukan suatu ibadah ibadah apapun dan ketika kita selesai melaksanakannya kemudian kita berbangga wah inilah aku yang telah melakukan ibadah ini dan itu kadang mungkin kita mengadakan sebuah kajian kemudian setelah sukses kajian tersebut di belakang kemudian kita berkumam inilah hasil kerjaku hasil kerja kita selama ini sehingga kajian ini menjadi besar ini juga merupakan satu penyakit-penyakit bisikan setan yang ingin menggugurkan nilai dari pahala yang telah kita lakukan maka dari sifat ujub inilah semoga kita selalu dilindungi Allah SWT dari sifat-sifat tersebut seperti mana doa yang telah kamu usahkan tadi Allahumma inni a'udhu bika an'ushirka bika wa'ana a'lam wa'istah binu kalimah alam ujub adalah termasuk bahaya syirik kecil yang ketika kita biarkan itu akan selalu membahayakan kita dan menjadikan amalan kita menjadi hilang kemudian yang kedua adalah riak sebagaimana ujub riak juga termasuk kategori syirik kecil akan tetapi kadang juga kita selalu mengabaikan dengan yang kecil-kecil tersebut riak kita ingin selalu dilihat dengan amalan ibadah kita ketika kita beramal kita ingin selalu dilihat amalan-amalan kita oleh orang lain dan ada dua macam riak yang pertama adalah dia beribadah murni ingin dilihat oleh manusia ingin dilihat oleh sesama manusia ingin dipuji oleh sesama manusia dan mengabaikan niat beribadah kepada Allah s.w.t sedangkan yang kedua adalah sama sama riak tetapi dia diniatkan kepada Allah s.w.t akan tetapi masih terbesit di dalam hatinya bercabang ingin juga dipuji atau dilihat oleh sesama manusia kedua-dua amalan tersebut akan menolak apa akan tertolak amalan tersebut jadi yang pertama ria murni dia melakukan kebaikan atau ibadah murni ingin dilihat oleh manusia kemudian yang kedua dia ingin dilihat atau ingin beribadah kepada Allah tetapi dia juga ingin dilihat oleh manusia ingin dibuji oleh manusia Abu Nu'aim dalam Al-Helyah dari sebagai salaf mengungkapkan bahwasannya hal tersebut akan menghilangkan pahala dari setiap amalan jadi kedua tersebut akan terhapus pahala amalannya sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Hasr ayat 23 Jabbarul Mutaqabbir Subhanallah Amma Yushrikun Yang Maha Kuasa Yang memiliki segala keagungan Masusi Allah dari segala apa yang mereka persekutukan hanya Allah yang berhak sombong dialah yang berkuasa dialah yang menguasai alam semesta dialah yang menguasai segala makhluk di alam semesta ini maka ketika seorang makhluk yaitu manusia beri ibadah tetapi masih diiringi dengan cabang-cabang ingin dipuji oleh orang lain atau orang-orang sesama hamba maka Allah pun benar-benar dengan mahasombong akan menolak amalan yang mereka lakukan bagaimana Allah dia yang memiliki alam semesta ini memiliki alam dan semesta dan seisinya menerima amalan seorang hamba yang ketika dia beramal masih diiringi dengan perkara-perkara yang dia cabangkan kepada selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka sudah selayaknya Allah berhak untuk menolak segala amalan yang telah ia lakukan sebagian ulama memang menegaskan bahwasannya amalan akan tertolak akan tertolak juga ada penjelasan bahwasannya ketika diniatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala amalan ibadah itu diniatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi di pengetahuan jalan dia mungkin membangkuskan ibadahnya karena dilihat manusia maka amalan itu akan tetap diterima kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi pembagusan niat pembagusan awal itulah yang tertolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai contoh ketika kita melaksanakan solat di awal takbir kita niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi di tengah jalan kita melakukan solat kemudian ada orang yang lewat dan kita membaguskan lagi ibadah solat itu maka itulah yang tertolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala ibadah kita solat kita tetap diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi sifat dari pembagusan ibadah tersebutlah yang tertolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi maka ketika kita dibiadah benar-benar murnikanlah tuluskanlah niat kita hanya mengharap ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala karena ketika kita telah susah payah menjalankan ibadah mengamalkan sesuatu yang memberatkan kepada ibadah kita tetapi masih diiringi dengan sifat-sifat yang tidak tulus karena Allah maka justru kita lah yang akan merugi kita sudah susah payah beribadah tetapi Allah tidak menerima ibadah ibadah kita maka marilah saya mengajak kepada saya pribadi dan kepada jamaah muslim-muslim sekalian marilah kita selalu menjaga keikhlasan kita menjaga niat kita dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala muslim-muslim rahimah kemulah sebagaimana kita masuk dalam bulan ramadhan ini kita banyak peluang banyak peluang atau kesempatan di bulan ramadhan ini untuk kita mengamalkan ibadah sebanyak-banyaknya karena di bulan ramadhan ini bulan yang penuh berkah bulan yang penuh hikmah dan Allah melipatkan amalan-amalan ibadah kita maka jangan siasakan kesempatan kita di bulan ramadhan ini ketika kita sepertusnah payah beribadah tetapi kita dapatkan nihil di akhirat maka begitu sayanglah ketika kita beribadah tetapi kita tidak mendapatkan pahala yang telah Allah janjikan kepada kita sebagaimana dalam hadis mengkana kita sering mendengarkan bahwasannya ketika kita berpuasa di bulan ramadhan didasari imanan waktisaban didasari dengan keimanan kita kepada Allah SWT dan juga diiringi dengan harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu ikhtisaban adalah harapan kita kepada Allah SWT untuk mendapatkan pahala yang Allah janjikan kepada kita ini juga merupakan bentuk keikhlasan kita dalam ibadah kepada Allah SWT ikhlas benar-benar hanya mengharapkan pahala dari Allah SWT tidak ada yang lain benar-benar diiringi ibadah kita diiringi dengan keimanan kita kepada Allah SWT dan diiringi juga dengan pahala harapan kita untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT harapan inilah harapan inilah yang menunjukkan keikhlasan kita dalam ibadah kepada Allah SWT untuk itu marilah kita benar-benar memburnikan niat kita dalam ibadah kepada Allah SWT ikhlaskanlah kita dalam niat kepada Allah SWT benar-benar hanya mengharap ridha dari Allah SWT sehingga kegiatan kita atau ibadah kita selama ini benar-benar tercatat amal kebaikan oleh Allah SWT dan mudah-mudahkan kita selalu dimudahkan oleh Allah SWT untuk bisa beribadah dengan tenang untuk bisa beribadah dengan ikhlas untuk beribadah dengan khusuk sehingga benar-benar kita terkumpul bahala kelak kita dalam menghadap Allah SWT dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita memohon kepada Allah semoga wabah yang sedang melanda kita kali ini mudah-mudahan segala diangat Allah SWT sehingga kita bisa kembali melakukan aktivitas sebagaimana setiakala kita bisa berjamah di masjid dengan bebas kita bisa mengadakan kajian dengan bebas kita bisa bertemu bersilaturahmi dengan bebas dengan sesama muslimin dan sehingga kembalilah kita kepada suatu yang normal yang terkendali yang aman tanpa suatu umabah yang melanda kita dan mudah-mudahan dengan kita ikhlaskan ibadah kita maka kita dimudahkan Allah SWT untuk selalu mengambalkan ibadah-ibadah dan kita selalu dimudahkan urusan Allah SWT sehingga kita bisa terbebas dari segala yang bisa mengalahkan kelebihan kita sebagian jamah muslimin rahimah mungkin ini sedikit yang dapat kita sampaikan mudah-mudahan dengan yang sedikit ini bisa berbaat kepada diri saya pribadi dan kepada muslimin sekalian anda benar radiyallahu s.w.t dan segala kekurangan hanya karena keduaifan kami dan kami mohon maaf atas yang sebesar-besarnya akhirul kali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih